Hai cofrens, di sini ada pertanyaan tentang efek Doppler, di mana diketahui mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 72 km per jam sambil membunyikan sirine yang frekuensinya 1000 Hz, dan sebuah bus bergerak berlawanan dengan kelajuan 36 km per jam. Bila kelajuan gelombang bunyi di udara sebesar 340 m per sekon, maka tentukan berapa frekuensi bunyi sirine yang diterima oleh pengembu di bus saat A bergerak saling mendekati dan B saling menjauhi. Nah sebelumnya kita harus mengubah semua satuan menjadi SI, maka di sini 72 km per jam itu sama dengan 20 m per sekon, karena km menjadi meter itu dikali 1000, sedangkan jam menjadi sekon itu dikali dengan 3600, sehingga 72 dikali 1000 dibagi dengan 3600 itu sama dengan 20 m per sekon. Selanjutnya untuk yang VP itu juga sama, sehingga di sini didapatkan 10 m per sekon. Nah selanjutnya sebelum menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengetahui apa itu efek Doppler. Nah efek Doppler adalah peristiwa perubahan frekuensi suara yang diterima oleh pendengar karena perubahan posisi. Efek Doppler dirumuskan sebagai berikut, yaitu FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikali FS, dengan FP menyatakan frekuensi yang didengar oleh pendengar, V menyatakan kelajuan gelombang bunyi di udara, VP menyatakan kelajuan pendengar, VS menyatakan kelajuan sumber bunyi, dan FS menyatakan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi, di mana untuk aturan plus minus ini yaitu sebagai berikut, plus FP jika pendengar mendekati sumber bunyi, minus FP jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah hal ini berlawanan dengan VS, di mana plus VS itu digunakan ketika menjauhi, dan minus VS digunakan ketika mendekati. Selanjutnya langsung saja kita jawab untuk pertanyaan ini. Untuk yang A, maka di sini rumusnya adalah FP sama dengan V. Nah di sini itu saling mendekati, maka FP itu positif dibagi dengan V. Nah karena FS ini mendekati juga, maka di sini minus VS dikali dengan FS. Maka sama dengan 340 ditambah 10 dibagi 340 dikurangi 20 dikali dengan 1000. Maka didapatkan FP sama dengan 1093,75 Hz. Nah selanjutnya untuk yang B yaitu, di mana keduanya saling bergerak menjauhi. Maka di sini FP sama dengan, kita langsung saja masukkan angka-angkanya. 340 maka dikurangi 10 dibagi dengan 340 positif 20 dikali dengan FS, yaitu 1000 Hz. Maka didapatkan hasil sebesar 916,67 Hz. Nah inilah jawaban untuk pertanyaan ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.